Intro Bersama keluarga dan kuasa hukumnya, seorang santriwati mendatangi Polresta Bandung untuk melaporkan pencabulan yang dialaminya. Korban dicabuli oleh salah satu ustad di pesantren tempatnya belajar di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain korban, diduga ada 20 santriwati lain yang juga menjadi korban pencabulan dan hingga saat ini belum berani melapor. Deolipa Yumara melaporkan pengacara baru Barada E, Roni Talapesi ke Polresta Metro Jakarta Selatan selasa malam kemarin. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Menurut Deolipa, setidaknya ada tiga hal yang membuat dirinya memutuskan untuk melaporkan Roni. Sejak dicabut kuasa hukum sebagai pendamping hukum Barada E, Deolipa Yumara kerap bernyanyi perihal kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Didinya juga telah melayangkan pergugatan uji material dan formil surat pencopotan dirinya ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak meminta Polri untuk segera menetapkan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Menurut Kamarudin, istri Sambo diduga telah terlibat dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Kamarudin beranggapan Putri Candrawati diduga telah berusaha untuk menghalangi proses penyidikan termasuk dugaan upaya untuk menyuap LPSK. Mengejutkan, mantan Kedih Pro Pampolri yang juga atasannya Brigadir Joshua Huta Barat, Irjen Ferdi Sambo, diduga menguras isi rekening milik Joshua. Pengurasan tersebut dilakukan usai Joshua dibunuh secara berencana oleh Ferdi Sambo. Dugaan pengurasan itu disampaikan oleh tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Tim kuasa hukum menyebut, empat rekening Brigadir Joshua masih terdapat transaksi keuangan yang mengalir dari dan rekening Joshua pada 11 Juli 2022. Usai upacara dibentangkan bendera raksasa dengan panjang 77 meter dan lebar 10 meter oleh komunitas otomotif motor Merauke dan dilanjutkan dengan berbagai lomba. Salah satu warga Eksodus Perbatasan Petrus Keranob berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada warga Eksodus yang ingin kembali ke pampuan ibu pertimu. Terima kasih telah menonton!